bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak selamat pagi ibu bagaimana kabar kalian semua? alhamdulillah baiklah sebelum kita mulai ke dalam kegiatan pemajaran ibu minta salah satu dari karya tentu menjadi perwakilan yang memimpin doang siapa yang mau? atap keluarga yang menunjuk silahkan mari ya lupa untuk memimpin doang sebelum kegiatan pemajaran dimulai berdoa mulai selesai terima kasih kepada teman-teman yang memimpin doang melajar tadi jadi hari ini ibu ingin mengaksen terlebih dahulu apakah ada yang sakit? ada ibu siapa? jadi ibu jadi ibu aksen dulu ya ibu aldi lama pira izin ibu ibu amelia adir ibu ciket kia izin ibu kumairah adir ibu marcella azra adir ibu mario lupa adir ibu shantyler tila adir ibu oke alhamdulillah ada beberapa yang terkenala dan juga ada yang berapa yang bisa mengikuti kegiatan pemajaran hari ini nah sebelum itu izinkan ibu untuk memanfaatkan sedikit materi yang akan kita bahas sebelumnya boleh ibu minta satu dari kalian untuk menempelkan nomor ini ke depan amin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari kedua gambar yang telah ibu dan telah di papar kulis nah kira-kira apakah kalian tahu tentang tumbuhan ini tahu tahu apa itu sudah kita lihat dengan jelas ini buah kelapa dan ini juga buah jamu biji terima kasih jadi kira-terima kasih jadi kira-kira kedua tumbuhan ini termasuk dari tumbuhan apa apakah ada yang tahu apakah ada yang tahu apakah ada yang tahu tidak bu tidak oke tidak masalah jadi kelapa dan juga jambu biji ini termasuk ke dalam kelas anius penaya atau tumbuhan berbiji tertutup nah jadi tumbuhan ini memiliki peranannya masing-masing nah misalnya dari buah kelapa buah kelapa atau disebut dengan kompos nasi vera adalah tumbuhan yang memiliki berbagai manfaat dari akar sampai daun semua memiliki manfaatnya tersendiri kemudian untuk jamu biji nah jamu biji itu termasuk ke dalam tumbuhan dimana buahnya itu dapat dikonsumsi dan juga untuk daunnya itu dapat digunakan menjadi obat nah oke jadi hari ini yang setelah kita sedikit membuka tentang materi apa yang akan kita bahas hari ini nah jadi disini kita akan membahas tentang materi dari spermatopita khususnya itu pada bagian subdivisi aniospermae nah jadi spermatopita itu sendiri merupakan tumbuhan berbiji yang mana berasal dari bahasa yang terdiri dari dua kata sperma yang berarti biji dan piton yang berarti dengan tumbuhan jadi dapat kita sempulkan bahwa spermatopita merupakan tumbuhan berbiji jadi tumbuhan berbiji disini dia itu menghasilkan dan perkembang dia akan menghasilkan biji kemudian dispermatopita itu terbagi lagi ke dalam dua subdivisi nah dua subdivisi ini terdiri dari jimnospermae dan juga aniospermae nah putih jimnospermae itu termasuk ke dalam tumbuhan berbiji telanjak atau tidak ditutupi atau tidak dilindungi dengan bangka buah sedangkan aniospermae merupakan tumbuhan berbiji ditutup-tutup dengan ditutupi dengan bangka buah jadi untuk hari ini khusus kita akan membahas dari subdivisi dan aniospermae oke jadi sebelum itu ibu ingin mengopatkan sedikit apa saja tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran materi aniospermae kali ini yang pertama kemudian Terima kasih. 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 Nah, jadi setelah kita mengetahui apa itu definisi dari Anies Jamai, kemudian kita mengetahui apa ciri-ciri dari Anies Jamai, dan seperti tadi ibu jelaskan, apakah ada yang tahu ciri-ciri dari Anies Jamai? Terima kasih. 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 klasifikasi. klasifikasi dari Anies Jamai. klas monokotil, yang kedua. terima kasih. 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 amri terima kasih. amen sehingga. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. dikotil. Nah, kelas dikotil ini memiliki arti yang mana di itu dua sedangkan kotiledor itu berkeping biji. Jadi, dikotil merupakan tumbuhan dengan keping biji dua. Jadi, untuk ciri-cirinya dapat dilihat di media ini, yang pertama, dia itu memiliki dua keping biji atau dua kotiledor. Nah, dua kotiledor kan? Kemudian, untuk sistem perakarannya itu tunggang. Sistem perakaran tunggang ini, dia itu memiliki satu akar utama dan memiliki bagian lain, bagian lain itu tetap berpusat pada akar utama. Jadi, akar tunggang juga memiliki karakteristik kuat dan kokoh. Kemudian, untuk berkas semangkut. Berkas semangkutnya itu berkas semangkutnya itu tersusun rapi dalam sebuah lingkaran. Jadi, silang-langkutnya itu tersusun rapi sehingga dapat kita lihat para gambar. Berbeda dengan yang monopotil yang untuk batangnya sendiri, batangnya itu mengalami pertumbuhan sekunder. Dimana dia itu memiliki karbium. Jadi, karbium itu akan membuat tumbuhan menjadi semakin melebar. Berbeda dengan tumbuhan monopotil yang akan tumbuh terus ke atas. Dan juga, batang dari tumbuhan kelas dikotil itu, dia itu akan bercabang. Jadi, dapat kalian lihat sendiri, tumbuhan yang tidak memiliki cabang termasuk dari monopotil, sedangkan yang bercabang-cabang termasuk ke dalam kelas dikotil. Kemudian, untuk daun. Daun di sini, daun tunggal atau majemuk dengan berukuran lebar. Tadi, monopotil dia berukuran memanjang atau bentuknya memanjang, sedangkan untuk dikotil itu dia itu melebar. Dengan tulang daun menyirip atau menjari. Jadi, ini termasuk ke dalam bentuk pertulangan yang menyirip. Kemudian, untuk bagian mahkotabungan atau perhiasan rumah. Nah, bagian mahkotabungan sendiri terdiri dari 2, 4, 5 pasang atau kelipatannya. Oke. Jadi, contoh untuk tumbuhan dari kotil sendiri adalah manigara indikal atau manigar manigot kotilisimal atau ubi kayu dan juga pisirium luah jahal atau jambu buji. Jadi, setelah ibu memaparkan tentang materi spermatoketal, ibu akan membagikan LLKPE dan juga akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi, untuk cipta zekiah, masalah Azra dan Amelia satu kelompok, Adila dan Maria satu kelompok, sedangkan Shanti, Wadila dan Humaira satu kelompok. Ya? Terima kasih. Selamat menikmati Selamat menikmati Untuk lembah diskusi pertama Ibu ingin melihat seberapa kematian kalian terhadap penamparan materi ibu tentang perbedaan ciri-matologi kelas monokotil dan ikutil Jadi ibu berikan waktu kepada kalian masing-masing untuk berdiskusi apa saja perbedaan yang mencakup dari kedua kelas Jadi silahkan sudah dapat diterjakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Baik untuk waktunya sudah selesai Jadi untuk tumpuk pertama Apa yang dapat kalian temukan perbedaan dari biji tumbuhan monokotil dan ikutil? Pembuan monokotil adalah pembuan yang memiliki biji berperkipi satu penamparan di kotil adalah pembuan yang memiliki biji berperkipi dual Okay, untuk sistem perangkipi dual Terima kasih atas jawabannya Kemudian untuk nomor 2 Untuk dari segi batang Apa yang menjadi perbedaan Kalau pada batang Untuk hati batang kotil Silom dan fumnya menyebar Sedangkan pada dikotil Silom dan fumnya itu rapar Untuk pertolongan daun Untuk murah kotil Memanjang Sedangkan untuk Semua dikotil Bunga melembang Dan untuk laun pok Terakhir Untuk bunga Apa yang menjadi perbedaan Kalau bunga Kelopaknya Kelopaknya ada 3 Kalau untuk dikotil Kelopaknya ada 3, 4, 2, 4 dan 5 Oke 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 Jadi itu hasil Diskusi kita Dan juga Dan untuk di rumah Kalian bisa menjawab Lembah diskusi kedua Dan juga untuk pertanyaannya Oke Oke Baiklah Anak-anak Jadi berdasarkan Hasil diskusi kita hari ini Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Tidak Alhamdulillah Semoga ini dapat berkah Di kalian Dan juga Dari pembelajaran kita Pagi hari ini Ibu akan menyimpulkan bahwa Untuk Akseskan saya Ibu sendiri Terdiri dari Dari 2 kelas Yang ini Kelas Pemak wakil Dan juga Di kotil Dan juga Untuk perbedaannya itu Dapat kalian lihat Di papan tulisan telah Kita rangkum Oke Nah untuk pertengahan selanjutnya Silahkan baca materi Tentang Pertanyaan Dan juga Silahkan kalian Menjawab Soal yang ada Di LKPD Dengan bentuk Narasi Yang berkaitan Dengan pengamatan lupangan Hanya 3 tumbuhan Yang kalian amati Di sekitar kalian Dan Dan kalian amati Apa saja Perbedaan Dari sinumologi Yang ada Oke Hanya ini Yang dapat ibu sampaikan Semoga hari ini berkah Dan ibu harapkan Yang selalu Tersemangat Untuk mengiputi Pelajaran Membunyai pagi hari ini Dan ibu akhiri Dengan Wabila Hidup Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh